Intro Ya dengan Bung Ropan Masih di Rai Soccer TV Dan kita akan berbicara Ini menjelang laga ketiga bagi tim Indonesia di grup A Di cabang sepak bola C Games 2023 yang berlangsung di Kamboja Dimana kita tahu bersama Indonesia sedang memuncaki kelas men Ya di grup A dengan 6 poin Setelah mengalahkan Filipina 3-0 Dan mengalahkan Myanmar dengan 5 gol Jadi kita bagus dalam hal selisih gol kita Memasukkan 8 kemasukan 0 Dan sekarang tim yang akan kita hadapi adalah Timur Leste Timur Leste tidak boleh dianggap entek Karena kalau bisa melihat Timur Leste memang kalah 2 kali sebelumnya Kalah 4 gol dari Kamboja Tuhan rumah dan kalah 1 gol dari Myanmar Tapi mereka menang 3-0 lawan Filipina Kita juga menang 3-0 lawan Filipina Nah ini yang kita harus Ingat baik-baik pemain-pemain Harus hati-hati Waspada Di saat akan menghadapi Timur Leste Di langkah ketiga Kalau kita bisa imbang Wah ini bisa menguntungkan juga bagi Kamboja Bisa menjadi juara grup Kita harus juara grup di grup A ini Sebelum kita ketemu Kamboja dalam pertandingan terakhir Nah memang di atas kertas kalau bisa melihat Duel kita nanti sore Itu jam 16-0 waktu Indonesia bagian Barat Itu kita pasti di atas angin Kita bisa menang Cuma persoalan berapa gol ini kan kita nggak tahu Semua tergantung di lapangan Anak-anak punya kemauan Dan mampu memanfaatkan setiap peluang Setiap kesempatan yang terbuka di depan gawang lawan Artinya juga disini finishing touch Harus benar-benar bagus Siapapun yang dimainkan oleh Indra Safri Dalam starting eleven dia menghadapi Timur Leste Karena dengan pemain manapun Kita tetap saya meyakini kita akan menang Bahkan mungkin itu bisa di atas satu gol Yang saja anak-anak harus fokus Tetap harus disiplin di lapangan Mental harus kuat Kita tidak boleh menganggap enteng tentunya Walaupun itu lawan kita adalah Timur Leste Karena mereka sudah membuktikan Terlepas juga Filipina yang mereka kalahkan itu Filipina bermain dengan 10 pemain Ketika Dennis Chung diberikan kartu kuning kedua Dan ini kartu merah Sehingga Filipina main 10 pemain Dan akhirnya kalah lawan Timur Leste Tapi kita jangan lihat di sana Kita lihat potensi kejutan yang bisa dilakukan oleh Timur Leste Memang Timur Leste tidak pernah menang Kalau melawan Indonesia Tim senior, tim junior pun Kita harus bisa mempertahankan Keunggulan kita itu dengan statistik Bahwa kita itu selalu menang melawan Timur Leste Termasuk dalam pertandingan nanti Ya karena kan pertandingan Kita menang dengan 3 poin Nanti sudah 9 poin Artinya kita cukup imbang dalam pertandingan terakhir Melawan Kamboja Tuan Rumah Kita sudah juara grup Nah kita tinggal melihat siapa lawan kita Ya mau Thailand Mau Vietnam Ataupun Malaysia Ya itu kita harus hadapi Karena memang lawan-lawan tidak bisa lari Ada grup B yang akan menghadapi kita Kita akan selesai pada tanggal 10 Mereka tanggal 11 Terus mereka ya akan memilih melihat apakah akan lawan Indonesia Atau lawan Tuan Rumah Kamboja Kalau kita dengan Kamboja lolos Nah sekarang saya balik Ke pertandingan nanti akan menghadapi Timur Leste Starting eleven macam apa Yang akan ditampilkan oleh Indra Safi sebagai arsitek Pasti akan bermain Ya bisa saja dengan 4-3-3 Ya bisa terjadi di sini Ya dia akan istirahatkan Pratama arahan atau tidak Ya sementara di kanan apakah dia akan mengembalikan Rio Fahbi Pemain muda terbaik di Liga 1 Kalau pertama enggak Berarti Rio Fahbi bisa bermain dari kiri Dengan bagas kapal di kanan Nah Rizky Rido pun sebagai captain Apakah dia juga akan diistirahatkan Dengan memberi kesempatan kepada Mohamad Ferrari bermain di sana bersama dengan Alfriana Dewangga Itu yang kita akan Tunggu nantinya Di sektor gelandang Kalau penjaga gawang pun Ya saya pikir masih bisa lah Hernando Ari ya Yang untuk tetap perlu dia di bawah mistah Nah sekarang kalau bermain bicara di tengah Marcelino Ferdinand harus diistirahatkan Setelah dia bermain bagus kali dalam dua pertandingan Melawan Filipina dan Myanmar Dia ini harus Dijaga kebukaran dia untuk pertandingan melawan Kamboja nantinya Ya karena kita memang harus fokus juga Tidak boleh kalah lawan Kamboja Di pertandingan terakhir tanggal 10 nanti Sehingga di tengah pun tanpa Marcelino Saya pikir masih kuat Ada Bikri Kamputra Ada Ananda Raihan Di sana ya ada Taufani yang bisa Dimainkan Ini tiga gelandang yang bagus Yang bisa diandalkan oleh Indra Safri Nah dan di depan juga Apakah Ramadhan Sananta yang kemarin mencetak brace Melawan Myanmar itu akan dimainkan lagi Di garis depan sebagai nomor 9 ya Atau dia akan disadangkan Semua kita akan tunggu Karena di depan juga masih ada Kita bisa memainkan Witan Agung ada di sana Ada Irfan Jauhari yang Bisa dimainkan Ian Keri Sawyer Atau Fatur Rahman Dengan membangun cadangan juga Witan Kita bisa dicadangkan juga Sehingga bisa didorong Fatur Rahman Bisa bermain di sana Dengan Witan Agung Atau langsung dengan Irfan Yang Keri Sawyer ada bermain dari bangun cadangan Bisa aja di babak kedua Jadi opsi-opsi ini yang bisa dilakukan oleh Indra Safri Di saat akan menghadapi Timur Leste Karena dia punya banyak Pemain-pemain lapis kedua yang juga bisa ditampilkan Jadi semua pemain saya pikir ini kesempatan Di saat akan menghadapi Timur Leste Dia memainkan semua pemain-pemain yang belum Bahkan belum pernah bermain Mungkin ada 2 pemain yang belum tersisa Belum dimainkan Ini yang harus Dimainkan oleh Indra Safri Dan saya pikir bisa Saya bilang siapapun yang dimainkan Kita bisa mengatasi Timur Leste Bukan terlalu pagi kita bisa Atau terlalu cepat Tapi saya meyakini Bahwa level kita masih di atas Timur Leste Namun tetap harus fokus Itu yang paling penting Ya apakah kalau kita fokus Kita bisa mendapatkan hasil yang Baik melawan Timur Leste Karena Timur Leste juga bukan tidak mungkin Akan bermain dengan karakter mereka yang keras Bahkan mungkin bisa menjurus kasar Bisa membuat pemain-pemain kita sidra Nah itu yang saya bilang tadi Sayang kalau misalnya Dipaksakan Marcelino main Kemudian sidra Witan sidra Ya Ramadhan Sananta sidra Rizky Rigo sidra Nah ini kan berbahaya Baik mereka disimpan Dan mengandalkan pemain-pemain lainnya Untuk bisa bertarung melawan Timur Leste Jadi semoga kita bisa memenangkan pertandingan Nanti sore melawan Timur Leste Dan Selamat Bertanding buat pasukan Indra Safri Selamat berjuang Doa dari masyarakat Indonesia Tentunya penggemar sepak bola Dimanapun yang ada tanah air Pasti akan mengeringi perjuangan Anda Di Lapangan hijau Dengan saya Bung Ropan Ingat Bola itu bulat Giring terus Bung Ropan Bung Ropan Bung Ropan Bung Ropan